Intro WHO menyatakan virus corona bersetatus risiko tinggi di dunia Organisasi kesehatan dunia WHO memasukkan penyebaran virus corona ke dalam risiko sangat tinggi di Cina Sementara, kasus serupa dikategorikan sebagai risiko tinggi di tingkat regional dan global Dilansir dari AFP, Badan Kesehatan PBB yang berbasis di Cinewa ini merevisi kesalahan laporan sebelumnya yang meliris pada Kamis 23 Januari dengan memasukkan penyebaran virus corona sebagai risiko global Koreksi penilaian ini bukan berarti WHO mengumumkan kondisi darurat kesehatan global terkait penyebaran virus corona Sementara itu, pemerintah Cina melarang warganya ke luar negeri untuk mencegah meluasnya penularan virus corona Tiangkok mendesak seluruh warga mereka untuk menunda perjalanan ke luar negeri Langkah itu dilakukan pemerintah Presiden Xi Jinping demi mencegah penyebaran virus corona yang telah menewaskan 106 orang per hari Selasa 28 Januari Kantor Administrasi Keimigrasian Nasional Cina mengatakan Rekomentasi untuk menunda perjalanan ke luar negeri tirai bambu itu dikeluarkan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan warga Cina dan juga warga asing Karena mengurangi perpindahan lintas-patas di antara masyarakat membantu mencegah dan mengendalikan wabah Ucah badan tersebut seperti dilansir AFP Pihak perbenang Cina juga melaporkan telah membatalkan seluruh tur warga Tiangkok yang ingin berlibur di dalam maupun luar negeri Menurut kantor berita Xinhua, hampir 150 juta warga Cina melaporkan perjalanan ke luar negeri pada 2018 Jumlah wisatawan Cina ke luar negeri juga meningkat hampir 10 kali lipat sejak tahun 2003 lalu menurut sebuah perusahaan riset kapital ekonomiks Tak mau ambil risiko, Hong Kong pun menutup perbatasan dengan Cina untuk sementara waktu guna melindungi warganya terkait virus corona Hal itu diungkapkan pemimpin eksekutif Hong Kong Corey Lam yang memaparkan bahwa pemerintahnya akan menutup beberapa perbatasan dengan Cina sementara waktu menyusun penyebaran virus corona yang kian memburuk Selain perbatasan, Lam mengatakan Hong Kong juga menutup pemberian izin perjalanan bagi warga Cina ke wilayahnya Empat perbatasan darat dengan Cina akan ditutup mulai tengah malam waktu lokal pada Kamis 30 Januari 2020 sampai pemberitahuan lebih lanjut kata Lam dalam jumpa pers di kantornya selasa 28 Januari Penutupan empat perbatasan itu membuat orang-orang tak bisa berpergian dari atau menuju Cina dan Hong Kong melalui stasiun West Kowloonung-Hom, Shatokok, dan Man Kam To Tindakan pencegahan juga dilakukan oleh korun yang bakal mengisolasi semua pendatang dari Cina selama satu bulan ke depan Pemerintah Korea Utara akan mengharuskan orang asing dari Cina untuk melalui program karantina selama sebulan Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah penularan virus corona yang mematikan Kedutaan Rusia lewat unggahan di akun Facebook beresminya melaporkan bahwa Kementerian Luar Degre Korea Utara telah menginformasikan seluruh warga asing yang baru mengunjungi Cina Warga asing yang dimaksud termasuk diplomat dan staff yang baru mengunjungi Cina Program karantina akan dilakukan di bawah pengawasan lembaga medis selama satu bulan Dilansir dari NK News Orang asing yang baru tiba dari Cina melalui jalur udara akan diisolasi di Hotel Jongsusan di Pyongyang Sekitar 30 km utara dari ibu kota Korea Utara Sementara untuk orang asing yang tiba dari Cina selain melalui jalur darat Dan akan dikarantina di hotel terdekat dari titik pasuk semula Diberitakan korban meninggal akibat virus corona di Cina bertambah menjadi 131 orang per hari ini Rabu 29 Januari Pihak perwenang di Provinsi Hubei melaporkan jumlah korban bertambah setelah ditemukan 25 kematian dan 840 kasus baru di wilayahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!